Isi megerbek dua perkampukan narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5 Medan Sumatera Utara. Para pengguna dan juga pengedar yang mengetahui kedatangan petugas berupaya untuk kabur hingga menjemburkan diri ke sungai. Suasana ribut mewarnai hari dua kampung di kawasan Jalan Kelambir 5 Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Sunggal, Medan Sumatera Utara, Jumat kemarin. Kedatangan sejumlah petugas berpakaian pereman membuat beberapa orang lari tunggang langgang. Petugas yang datang merupakan gabungan dari Satres Narkoba, Sat Samabta, dan Provos Polresta Besmedan. Sementara mereka yang kabur adalah pengguna dan pengedar narkoba. Tak hanya berlari, salah satunya bahkan sampai menceburkan diri ke sungai. Penggerebekan bermula dari laporan warga yang resah dengan maraknya kembali aktivitas jual-beli dan penyalahgunaan narkotika setelah penggerebekan beberapa bulan lalu. Penggerebekan pun membuahkan hasil. Sebanyak lima orang ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Tim gabungan berhasil mengamankan lima orang. Yang mana pada saat dilakukan penggerebekan, dilakukan undercover terhadap lima orang tadi. Yang mana kelima orang tadi diamankan. Yang satu TKP di Kelamberlima Kelurahan Lalang itu diamankan. Seorang pengedar inisial AW diamankan 1,37 gram berikut dengan timbangan. Kini, kelima orang itu diamankan maupol tes tabus Medan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Kelimanya, terancam digenakan pasal tentang narkoba yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara. Banji Satrio, BTV, Medan, Sumatera Utara